KD Stijulang memberikan 253 sertifikat tanah dalam bentuk hak kepemilikan tanah dengan program PPSAOPEL. Ciamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 Desa Cijulang, Kecamatan Cihur Beuti, Kabupaten Ciamis. PPSAOPEL menyerahkan sertifikat PPSAOPEL tahun 2023 yang bertempat di Yawla Desa Cijulang. Untuk yang hadir Ketua Panitia Adjudikasi, Varianto S. Stris-Tris, Camat Elan Suherlan Kades Cijulang, Endang Hidayat Ketua Kedil Wahyu dan Ramil, Ma'amal Inhemiskam, Kapolsek Cilbeluti, itu Agus Fredi Babinsa, serta Nana Rostiana Bin Mas, Brigadir Diki, serta masyarakat yang menerima sertifikat yang hadir di acara ini. Varianto menuturkan kami penyerahan sertifikat sebanyak 253 bidang tanah yang bersertifikat dari pengajuan total untuk Desa Cijulang 1.700 yang ikut ambil dalam program ini. Untuk program pengajuan dari awal bulan Januari dan mudah-mudahan akhir Desember untuk Desa Cijulang di resipir sertifikatnya dan kita serahkan ke pihak atas nama yang mengajukan PPSAOPEL. Untuk Desa ini Alhamdulillah tidak ada-ada kendala di lapangan dalam teknis kinerja perangkat Desa yang sigap dalam program warganya dengan sosialisasi setiap antar dusun. Harapannya untuk Kabupaten Ciamis dari 80.000 bidang yang sudah terdata di DPI bisa berespir dan kami serahkan ke yang punya hak pemilik bidang tanah. Semoga dengan hadirnya program ini kami bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang selama ini banyak kejadian sengketa tanah di masyarakat, Pungkas, Varianto. Di sisi lain, Kades Cijulang Endang Hidayat menuturkan kami sangat bangga hasil dari program DPI dengan hadirnya PPSAOPEL dari pemerintah yang sangat benar-benar membantu atas nama pemilik tanah warga kami, ucapnya. Pengajuan ini kami lakukan sebelum kami menjadi Kades dan Alhamdulillah saya menjadi Kades bisa terrealisasi dengan program ini. Semoga dengan diterimanya surat sertifikat tanah ini bisa membantu warga kami ke depannya bisa menjadi tenang tidak ada-ada kendala dan bisa merubah perekonomian masyarakat yang lebih baik Pungkas Endang Hidayat. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Dari total Untuk Desa Cijulang saja Kalau untuk Kampupaten Jamis Kita hadap program Kajian S.A.P. Dari kekeluan kapan? Simulanya dari awal tahun Ini kan program Indonesia Satu tahun Anggara Januari sampai 31 Desember Tapi Alhamdulillah Di bulan Akutus ini Sebelumnya bulan Juni Jika kita tidak Membagikan beberapa Sertifikat Dan hari ini Disa ditulang Targetan Pak Targetan sampai Akhir tahun Baris semuanya? Insya Allah Buka tegungan Bagaimana masyarakat Habis ya Saya juga sudah menyampaikan Untuk Desa Cijulang Pemberkasannya 100% Pak Yang seharusnya Bulan Akutus ini Baru 80% Kita sudah 100% Artinya Sudah beyond expectation Total asik UBD ini Sudah 8.000? 80.000 80.000? Ada kendalanya apa Pak? Dalam persoalan PT LSN Kendala Ambatan pasti ada Tapi Alhamdulillah Awal-awalnya Pak Itu Karena ini PM ini Baru Yang berbasis PM Sebelumnya Kan berbasis RM Yang muli Ini Berbeda anggaran Kami masih Berabar-abar Awalnya Berkat kita Kofi Yang baik Dengan Pusat Tentunya Jukunisa juga sudah ada Kita ikuti Jukunisa tidak ada Miring laturan Kalau bisa Jalan dengan latar Pak Pernah ada kejadian Si tanah itu Digadehkan Jadi Proses dalam Ininya Terlambat Gimana Kalau digadehkan Biasanya Pasti ada Baik ke Pakurangan Maupun ke Lembaga Keuangan Seperti bank Ataupun Kooperasi Itu ada Tapi kita Koordinasi Dengan Mereka Kreditur Tentunya Kita Sampaikan Bahwa Disini Ada Program HTSL Silahkan Bantu Memudikan Atau Menyerahkan Alasan Yang Mas Kita Buka Dengan Bidikan Ada Yang Teras Sengketa Tantanya Sengketa Pastinya Ada Pak Kita Tidak Menang Sengketa Dalam Keadaan Sengketa Semuanya Semuanya Berapa Bidang Tantanya Seharusnya 2.100 Itu Kami Mengajukan BPN 2.000 Dengan Lengkap Persyaratan 1.700 Itu Yang Satu Itu Sudah Lengkap Berkas Pemohon Dari Masyarakat 1.700 Bidang Yang Sudah Diserahkan Ke BPN Yang Kedua Kandiga Yang Tidak Memohon Tetapi Oleh BPN Setiap Pemohon Itu Diukur Diukur Dan Dilengkapi Persyaratan Itu Sejumlah 450 Bidang Pak Untuk Ini Masyarakat Sendiri Dengan Dibagikannya BPSR Ini Gimana Sambutan Masyarakat Banyak Masyarakat Yang Terancuk Apriasi Dan Terima Kasih Kepada Komunitas Desa Kata Terang Melajukan Untuk Pemohonan Kepada 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 2021 Mungkin Pada Saat Belum Jadi Kepada Desa Tadi Komunitas Dengan BPN Ingin Desa Ciculang Pendapatkan Program PTSR Di Tahun Anggaran 2022 Kemarin Bila 2023 Kami Memperoleh Bantuan Untuk Program PTSR Ini Harapannya ke depan seperti apa? Ya harapan ke depan bahwa 100% tanah bidang di Desa Cijulang ini sudah bersertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah untuk warga Desa Cijulang. Itu untuk antisipasi sengketa tanah atau seperti apa kalau ada PTSK nantinya? Jadi rapi? Ya dengan program PTSK ini kan itu bukti kepemilikan tanah. Jadi kalau misalkan ini sertifikat ini kan salah satu bukti bahwa itu hak dari warga Desa Cijulang, warganya atau yang kepemilikannya. Tapi kesulitan Desa sendiri untuk memproses ini apa sih Pak? Kesulitannya beragam dari mulai meminta persyaratan dari mulai KTP, KK, kemudian minta pada saat pengukuran hadir di tempat. Ini ada keterlambatan ini pada saat tim ukur datang yang kepemilikan ada keperluan. Sampai berapa bulan prosesnya? Maret, April, Mei, Juni, Juli yang 1700 itu. Albulan, lima bulan gak ya? Terima kasih telah menonton!